Oke Assalamualaikum, kali ini saya ingin bahas tentang stiker yang dicetak menggunakan tinta putih atau white ink Mungkin teman-teman lagi cari dimana tempat cetak stiker yang bisa menggunakan white ink Nah seperti ini Atau seperti ini Nah ini lagi proses cetak ya teman-teman Material yang kita gunakan adalah super glossy dari VPF 100 Max Dekal Yang mempunyai kelebihannya adalah warna itu sangat glossy Dan apabila ditempel di kaca itu tidak terlihat stikernya Mungkin teman-teman pernah cetak stiker dengan tinta UV dengan white ink Saat ditempel di kaca mungkin terlihat lemnya itu seperti kabut ya Tapi kalau di Max Dekal ini atau super clear dari Vinyl Protection Film ini Ini kelebihannya stiker itu sangat clear sekali Bahkan bisa menjernihkan kacanya ya teman-teman Misalkan teman-teman punya kaca sudah burung ditempel dengan stiker Vinyl Protection Film ini Maka kaca itu akan terlihat lebih jernih Dan warna putihnya ini sangat solid Tebal teman-teman Kalau dirabai itu seperti cutting Nah ini ada timbul-timbul gitu seperti cutting Jadi tintanya itu sangat tebal Dan tidak transparan ya Tidak tipis Dan mesin ini kelebihannya bisa cetak di atas gila dasar teman-teman Selain warna tinta putih ini juga bisa cetak Warna apa saja juga pastinya bisa Nah contohnya misalkan seperti ini nih Ini ada putih Ada juga warna Ini bisa Dan ini juga belakangnya ada putihnya teman-teman Belakang warnanya ada putihnya Jadi kalau ditempel di media warna apa saja Dasar warna apa saja Warna biru ini akan tetap terlihat jelas Pajang tak terbatas ya teman-teman Sesuai file Misalkan mau 10 meter, 20 meter, 30 meter Atau satu roll semuanya itu langsung bisa Keunggulan mesin ini mempunyai tinta yang sangat padat Dengan tinta CMYK LC-LM Jadi untuk cetak warna hasilnya akan terlihat lebih cerah Daripada tinta CMYK teman-teman Dan kelebihan dari cetak tinta putih ini apa teman-teman? Kelebihan dari cetak tinta putih ini adalah Misalkan teman-teman mau pasang di kaca ya Kalau menggunakan cutting otomatis ribet ya Ribet kita cutting terus kita copotin dulu Baru kita pasang dengan masking Dan maskingnya dilepas kembali itu memakan waktu ya Tapi kalau misalkan dengan UV tinta white ink ini Teman-teman tidak pasang Dan stikernya pun sangat clear sekali Andaikan kacanya itu agak kotor Di stiker ini bisa lebih jernih loh teman-teman Nah itu adalah salah satu kelebihan dari VPF 100 dari mas Cekal ini Nanti kita praktekan ya Dan yang nomor dua Kelebihan dari cetak UV white ink ini Tentunya lebih murah daripada cutting stiker ya teman-teman Mungkin cutting stiker itu dihitung Persentinya itu 50 rupiah Jadi kalau misalkan 1 meter persegi Itu bisa sampai 500 ribu teman-teman Nah kalau untuk UV white ink ini Teman-teman tinggal cek saja di link yang saya sematkan di kolom deskripsi Bisa beli dengan cara online di Tokopedia Jadi teman-teman tidak perlu datang ke simbah stiker Bisa jadi lewat online Tokopedia bisa Mau ukuran berapa nanti tinggal di cat saja ya Kalau misalkan online store kita itu gak ada ukuran yang diinginkan Mungkin ukuran custom atau apa tinggal di cat saja kita Nanti kita kasih harga yang sesuai dengan customnya Dan kita juga menyediakan stiker yang sejenis Dia juga bisa clear tetapi mereknya saat ini masih non merek ya Harganya relatif lebih murah pastinya Tapi memang tidak terlalu jauh banget Kalau mau yang ekonomis bisa dipilih itu Kalau mau yang mempunyai kualitas lebih bagus Bisa dipilih dari produk master kali ini Oke sekarang kita praktekkan saja ya Kita ini ada kecil saja nih Kecil kita tempel di kaca hasilnya seperti apa Oke ya teman-teman jadi ini kita coba stiker yang bening Kita pasang di kaca yang agak buram Jadi kacanya ini agak buram nih hasilnya seperti apa Nah jadi hasilnya itu Kalau dilihat Nah jadi ini tetap bening teman-teman Bening bahkan lebih bening daripada kaca yang buram nih Nah ini stiker yang namanya stiker ultra clear Tidak kelihatan ya teman-teman Jadi stikernya itu kacanya itu jadi semakin bening Daripada yang di luarnya Nah kalau ini kotor aja nih Apa pinggir-pinggirnya Oh ya itu Kelihatan semakin lebih bening daripada Stiker yang daripada kaca yang di pinggirnya Nah kalau stiker biasa transparan biasa Biasanya kan terlihat seperti ini ya Seperti jadi kaca itu jadi agak buram Karena lemnya ini kayak kelihatan Nah seperti itu Nah ini stiker yang bening biasa Kalau yang tadi itu ultra clear Ada lagi satu ini Ini kelihatan dia lebih bening daripada Pinggirnya ya Jadi yang di stiker itu kelihatan lebih bening Daripada yang di pinggirnya Ini hasilnya dulu kacanya kotor banget Urep Terus kita stiker di albumin Nah ini kalau kita lepas nih misalkan Nah sebelum dipasang itu kan Stikernya kacanya agak kotor nih Agak gini terus kita pasang Ini bening Langsung kelihatan bening ya Jadi stiker super clear itu bisa membuat kaca yang buram Bisa menjadi lebih bening teman-teman Intinya seperti itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!